Dodi Sudrajat pamer kemesraan dengan Barbie Kumalasari, netizen kesal. Gini mau merawat gala. Belum selesai ribut-ribut mengenai tas mendiang almarhum Vanessa Angel yang membuat warganet ikut naik darah, Dodi Sudrajat kembali bikin geleng-geleng usai memamerkan kemesraan dengan Barbie Kumalasari. Ya, di usianya yang sudah memasuki kepala lima, Dodi Sudrajat tampaknya belum berhenti menorehkan tinta baru dalam perjalanan cintanya. Usai bercerai dari puput, dirinya sempat dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Mulanya ia diduga memiliki hubungan spesial dengan sosok bernama Dita. Ia kemudian dijodohkan dengan selebgram loli yang kerap mengintili dirinya dan mayang saat berlibur. Namun ternyata tebakan warganet banyak yang melesep. Pasalnya Dodi Sudrajat kini justru kerap pamer kemesraan dengan Barbie Kumalasari. Meski mengaku hanya sebatas teman dekat namun mantan istri Gali Ginanjar itu ternyata sudah pernah menyatakan cinta pada Dodi Sudrajat. Pun interaksi keduanya pun terasa janggal lantaran kelewat intim. Akun Instagram Lambehofficial membagikan ulang cuplikan video kemesraan antara Dodi Sudrajat dan Barbie Kumalasari. Tak seperti teman biasa, keduanya tidak ragu saling menyuapi dan berpelukan. Dodi Sudrajat tanpa malu-malu menyuapi durian untuk Barbie Kumalasari. Ia kemudian tanpa ragu menyuapkan bekas durian Barbie itu ke mulutnya seolah bukan apa-apa. Ada pula momen saat Dodi Sudrajat dan Barbie Kumalasari berpelukan di pinggir laut. Keduanya saling merangkul dan berpegangan tangan bak sedang dimabuk asmara. Tentunya keakraban yang kelewat batas ini membuat warganet tak habis pikir dengan kelakuan Dodi Sudrajat. Bahkan ada pula warganet yang menyinggung keinginan ayah Mayang ini untuk merawat Gala Sky, cucunya. Kayak gini kok keke mau merawat Gala, hadeh dot-dot, komentar seorang warganet. Kasihan Gala kalau dirawat sama kakek yang lagi puber kedua, celetuk warganet lain. Selain itu beberapa warganet justru menganggap Dodi dan Barbie sebagai pasangan yang cocok serta didoakan agar berjodoh. Definisi nyari pasangan sefrekuensi, saya doakan semoga berjodoh, tulis salah satu warganet. Pasangan serasi, tambah warganet yang berbeda. Sebagai informasi, hingga saat ini atau dua tahun setelah kepergian mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat masih saja membahas mengenai rumah donasi Gala Sky dan juga barang-barang peninggalan putrinya yang dikelola Haji Faisal. Terkini, dirinya menuntut agar tas milik mendiang dibagi dua untuk Mayang dan juga Fuji sebagai sesama adik perempuan. Terima kasih telah menonton!